Viral, suami BCL, Tycho Ariawardhana, jadi tersangka korupsi? Simak fakta-faktanya dulu ini. Halo Sobatarang, Tycho Ariawardhana, suami penyanyi terkenal Bunga Citra Lestari, BCL, dilaporkan oleh mantan istrinya, Arina Winarto, atas dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah. Laporan tersebut telah diajukan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan saat ini telah naik ke tahap penyidikan, seperti yang dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Kasus dimulai pada tahun 2022 ketika Arina Winarto, AW, melaporkan dugaan penggelapan dana oleh Tycho Ariawardhana yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2021. Dugaan ini mencuat setelah keduanya telah bercerai setahun sebelumnya. Kasus ini kembali mencuat ketika Tycho menikah dengan BCL pada Desember 2023. Pengacara Arina, Leo Siregar, menyatakan bahwa dugaan penggelapan terjadi saat kliennya dan Tycho mendirikan perusahaan PT Arjuna Atfaya Sanjaya, AAS, yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Klien kami dan Tycho mendirikan perusahaan dengan Arina sebagai komisaris dan Tycho sebagai direktur. Seluruh modal perusahaan berasal dari klien kami, kata Leo Siregar dalam siaran pers pada Selasa, 4 Juni 2024. Tycho Ariawardhana memiliki kewenangan penuh dalam mengelola keuangan perusahaan karena Arina bersikap pasif dan tidak mencampuri urusan bisnis. Namun, pada 2019, Tycho menyatakan ingin menutup perusahaan karena tidak mampu membayar sewa. Pernyataan ini menimbulkan kecurigaan dari Arina. Kecurigaan semakin menguat ketika pada 2021 Arina menemukan dua dokumen laporan laba rugi, PNDL, yang mencurigakan, lanjut Leo Siregar. Setelah melakukan audit investigasi dengan auditor independen, ditemukan penggunaan dana sebesar 6,9 miliar rupiah yang tidak jelas peruntukannya. Karena tidak ada iktikat baik dari Tycho untuk memberikan klarifikasi, Arina akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasat Reskrim AKBP Bintoro menegaskan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyidikan. Iya, benar, suami BCL dilaporkan. Saat ini masih dalam proses dan sudah naik ke tahapan penyidikan. Katanya, Tycho Aryawardhana, yang bernama asli Tycho Pradipta Aryawardhana, merupakan lulusan Universitas Trisakti Jurusan Ekonomi dan Meniti Karir di Industri Perbankan. Sebelum menikah dengan BCL, Tycho jarang terlihat di media sosial. Namun, setelah menikah, keduanya sering membagikan momen kebersamaan di akun Instagram masing-masing. Belum ada tanggapan resmi dari Tycho Aryawardhana mengenai laporan ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak Tycho belum memberikan pernyataan terkait tuduhan yang dilayangkan oleh mantan istrinya. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan nama besar BCL dan dugaan penggelapan dana dalam jumlah besar. Banyak netizen yang memberikan dukungan moral kepada BCL dan berharap masalah ini segera terselesaikan. Kesimpulan, kasus dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah oleh Tycho Aryawardhana, suami BCL, yang dilaporkan oleh mantan istrinya, Arina Winarto, saat ini sedang dalam tahap penyidikan. Kasus ini bermula dari pengelolaan keuangan perusahaan yang didirikan bersama antara tahun 2015 hingga 2021. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini dan berharap ada kejelasan serta penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Baiklah, tetap dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!